Intro Mengenakan busana warna merah dan celana hitam, Nikita Mirzani melangkah ke pengadilan untuk melanjutkan persidangan dengan agenda pembacaan putusan Majelis Hakim atas kasus perceraian dengan dipo latif suaminya. Dalam sidang yang tak dihadiri dipo tersebut, Majelis Hakim memutuskan mengabulkan putusan selah yang berarti sidang dilanjutkan. Putusan selah ini dan ketidakhadiran dipo sentak membuat Niki meradang. Kasus Niki mah ece-ece ya, kalau kasus yang dipegang sama Pak Sikir, tadi kan denger kan pembunuhan berantai, istri ngebakar suaminya, nah cakep. Meski kecewa melihat sikap sang suami yang tidak menghargai dirinya, Niki masih bisa tersenyum. Di hari ulang tahunnya yang ke-34, Niki bahagia bersama sahabat-sahabat yang selama ini selalu mendukungnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hal-hal. Aku tuh, aku harus keluarin uang lagi. Bukan, masalah aku cuma berlalu. Karena aku punya masalah yang baru. Yang ke-34 ini pengennya segera berlalu aja ini masalah virus corona, karena dampaknya luar biasa banget ke gue juga sebagai public figure. Jujur aja, banyak banget pekerjaan offer yang tercancel akhirnya. Nggak tercancel sih diundur sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Tanpa terasa, 30 menit sudah. Pemirsa disuguhi fakta-fakta yang sudah dicek kebenarannya dalam program Cek Fakta. Mengungkap fakta di balik peristiwa. Simak terus Cek Fakta yang senantiasa akan mengungkap fakta di balik peristiwa setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17 lewat 30 waktu Indonesia Barat hanya di NET. Sampai jumpa. Sampai jumpa.